Assalamualaikum Wr Wb Hari ini kita akan unboxing Samsung Galaxy Watch Jadi saya ini sebelumnya Pengguna Amaz Speedbase Dan Ini udah 2019 saya mau ganti Upgrade Upgrade smartwatch nya Menjadi Samsung Galaxy Watch yang Punya banyak kelebihan Ya tentu saja punya banyak kelebihan Kalau dibanding Amaz Speedbase ya Karena harganya 3 kali lipat Juga Tapi saya juga bandingkan dengan Jam yang ring harganya Sama dengan Galaxy Watch ini Saya beli ini di Harga 4.245.000 Yang Saya milih yang 46mm Jadi saya bandingin dulu Sama jam yang lain Yang harganya sama Menurut saya ya Galaxy Watch ini Baling Paling oke lah Dibanding dengan Yang ring harganya sama Kita langsung aja Unboxing Nah Jamnya ya Ini Ini box nya Kita lihat Isinya Kita buka dulu Sebenernya Sebenarnya jam ini udah sampai di rumah saya 4 hari yang lalu Jadi saya Terpaksa Konfirmasi Barang udah diterima Padahal belum saya periksa Karena saya kebetulan Kerja di luar Berapa hari ini Jadi Ini tempat Ngecek Mudah-mudahan Bagus ya Nah Ini kotaknya Galaxy Watch ini Kenapa saya Beli Galaxy Watch ini Pertama Dengan ring harga segini Fiturnya paling banyak Yaitu Kemudian Saya pilih yang 46mm Ini Jadi Galaxy Watch itu ada 42mm Dan ada 46mm Jadi saya ambil 46mm Karena tangan saya Lumayan besar Kemudian juga Baterainya juga Lebih besar Jadi yang 46mm itu Baterainya Yang 46mm itu Baterainya Sebesar 472mAh Sementara yang 42 Hanya 270mm Jadi Yang 46mm ini Diklaimnya Bisa 7 hari Kemudian Kelebihan Galaxy Watch ini Dia Punya Untuk 21 Mode 21 latihan Olahraga Indoor Plus 39 Track Walkout Jadi Banyak Pilihan Olahraganya Banyak Kemudian Dia juga Udah Nah ini Kalau kita lihat Ini Baterainya Long live Kemudian Auto fitness Tracking Ya ini Kalau auto fitness Tracking sih Rata-rata Smart word Juga gitu Kemudian Dia udah Bisa 50 meter Ini 50 meter Walkoutnya 39 plus Kemudian Yang saya suka Garansinya 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 Pakai Sane 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 itu Samsung Garansinya Samsung Kalau Situ juga Bagus Sebenarnya Garmin Tum Kalau saya Sebelumnya Pakai Huami Itu Ya Susah Cari Cari Service Center Kemudian Kelebihannya Layarnya Udah AMOLED Udah Ada Sensor Sama monitor Kualitas Itu Rata-rata Semuanya Smart word Ada Tapi Dia ini Punya Kelebihan Fitur Yaitu Dia bisa Menganalisa Stress Kita Jadi Dia punya Analisis Untuk Stress Jadi Dia Menganalisa Stress Kita Kemudian Dia bisa Ngasih Guide Untuk Menanggulangi Stress Tersebut Kemudian Selain Fitur-fitur Yang Untuk Olahraga Dan Stressing Dia juga Bisa Ada Fitur Smart word Ini Banyak Dia bisa Telepon Kemudian Charging Katanya Udah Wireless Belum Nanti Kita Buka Gimana Model Charging Kemudian Koneksinya Udah NFC Bisa Mutar Musik Bisa Nelfon Sensor-sensor Nya Juga Lengkap Dia Dia Punya Sensor Accelerator Giroscope Barometer Punya Sensor Headrate Kemudian Sensor Untuk Ambient Light Protodetector Banyak Sih Fitur-fiturnya Ya Kalau Saya Bandingin Sama Dengan Harga Serupa Ini Lumayan Termasuk Yang Fiturnya Terbanyak Menurut Saya Karena Saya Sebelum Memutuskan Beli Ini Tentu Saya Udah Bandingin Review Review Dari Rekan-rekan Yang Lebih Pengalaman Yang Udah Pengalaman Review Jam Smart word Oke Kita Buka Apa Apa Isinya Ini Garansi Garansinya Ini Jamnya Wow Keren Ini jamnya Keren Sekali Jadi Lihat isinya Charging Nah Ini Saya Yang Suka Di Samsung Ini Dibanding Huami Kalau Huami Kita Hanya Dapat Kabel Sementara Power Supply Tidak Dapat Sehingga Kita Pakai Power Supply Dari Charger HP Kita Nah Power Charger HP Kita Kebanyakan Untuk Quick Charging Yang Ampere Besar Sehingga Kadang-kadang Itu Membuat Huami Apa Ampere Space Baterainya Itu Cepet Swag Nah Kalau Samsung Ini Dia Udah Dibekali Charging Udah Dibekali Dan Power Supply Dia Sendiri Sehingga Sesuai Spek Kita Nge-charge Sesuai Spek Sehingga Baterainya Insya Allah Lebih Awet Kalau Hanya Dibekali Kabel Kita Sembarangan Carging Nah Ini Salah Satu Kunggulan Samsung Dia Wireless Tadinya Saya Sempat Mau Ngambil Garmin Garmin Dia Dicolok Di Belakang Sini Saya Hanya Khawatir Aja Lama-lama Akan Rusak Colokannya Nah Kalau Ini Galaxy Ini Cukup Ditaruh Dia Charging Wireless Wah Udah Ada Magnet Ini Nempel Dia Tuh Nempel Ada Magnet Kita Coba Nyalakan Gimana Nyalakan Saya Juga Enggak Teng Oke Bukan Ini Ini Oke Wah Samsung Galaxy Watch Keren Keren Lumayan Keren Apalagi Dapat Selain Ini Kita Harus Unboxing Dilihat Jadi Charge Power Supply Charger Ini Dapat Strap Strap Cadangan Satu Doang Strap Cadangan Yang Ukuran Oh Ya Strap Ini Dapat Ukuran Yang Lebih Kecil Lebih Pendek Oke Sekarang Kita Lihat Jam Selamat Datang Galaxy Galaxy Watch Untuk Aplikasi Oh Dia harus Untuk Aplikasi Dulu Kebetulan Saya Untuk Aplikasi Watch Masakan Ponsel Dan jam Oke Oke Ini Setelah Saya Lakukan Setting Di HP Jadi Dia Minta Dihubungkan Dulu Ke HP Kemudian Nanti Kita Disuruh Install Galaxy Wearable Sama Samsung Health Ikutin Aja Petunjuknya Di HP Nanti Baru Dia akan Nyala Nah Ini Juga Sudah Saya Download Juga Download Watch Space Jadi Ini Yang Lengkap Saya Download Kebetulan Yang Ini Free Jadi Di Samsung Wearable Galaxy Wearable Di Aplikasinya Banyak Pilihan Watch Space Bagus Sekali Ini Kita Udah Saya Juga Sempet Pake Sebentar Jalan Jadi Ini Untuk Pengaturannya Ini Bisa Kita Scroll Aja Disini Jadi Kita Kalau Mau Pilihan Yang Scroll Yang Scroll Kita Tekan Bawah Tapi Kalau Kita Pilihan Yang Apa Yang Udah Kita Bikin Shortcut Tekan Atas Aja Disini Jadi Kita Atau Kita Bisa Juga Tinggal Putarin Aja Disini Ada Jadi Dia Bisa Ini Bisa Ngukur Stress Bisa Ngukur Stress Juga Kemudian Nah Ini Pilihan Lari Ini Sudah Saya Bikinin Ini Wiget Disini Jadi Dia Ada Olahraga Ini Tapi Kalau Yang Mau Banyak Olahraga Juga Bisa Dipilih Disini Disini Kita Tekan Nah Disini Ada Lari Berjalan Bersepeda Berenang Olahraga Lain Treat Mill Olahraga Lain Ini Macem-macem Misalnya Kita Kayak Apa Heat Cardio Misalnya Kita Senam Gitu Senam Kemudian Ini Ada Treat Mill Sepeda Statis Angkat Beban Terus Latihan Sirkuit Latihan Sirkuit Ini Pakai Bola Gym Bola Kemudian Bisa Ditambah Lagi Ada Dayung Banyak Sekali Extension Back Extension Pantress Ada 39 Macam Olahraga Untuk Tombol Back Oke Olahraganya Pilihannya Banyak Kemudian Bisa Monitor Stress Juga Terus Bisa Dibawa Berenang Kedalaman Sampai 30 Meter Kalau Tidak Salah Sampai Berapa Meter Ini Disini Ada Bisa Dibawa Berenang Sampai 50 Meter Kita Bisa Fokuskan Bisa Dibawa 50 Meter Ini Sudah Sempat Saya Bawa Lari Juga GPS Lumayan Akurat Bukan lumayan Sangat akurat Kemudian Udah Apa Namanya Laporan Hasil Olahraganya Juga Lengkap Bisa Dilingkan Juga Kesterapa Cuma Dia Punya Problem Juga Dia Sinkronisasi Kesterapanya Agak Makan Waktu Jadi Kalau Saya Pakai Mas Speed Habis Olahraga Langsung Langsung Bisa Sinkron Aplikasinya Amazfit Dan Langsung Sinkron Ke Aplikasinya Srapa Tapi Kalau Ini Sinkron Ke Aplikasinya Samsung Kemudian Kesterapanya Agak Lama Makan Waktu Setengah Jam Baru Baru Bisa Sinkron Saya Rasa Itu Singkat Singkat Saja Unboxing Ini 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 Catatan Tidur Jadi Sudah Sudah Saya Pakai Tidur Juga Semalam Jadi Abis Setting Saya Matikan Dulu Videonya Langsung Saya Bawa Tidur Saya Bawa Olahraga Pagi Baru Saya Lanjutkan Review Ini Jadi Sebenarnya Sudah Dari Unboxing Yang kemarin Sudah Ada Jarak Sekitar 8 Jam Ini Hasil Lari Tadi Saya Bawa Lari 4 Kilo Hasilnya Bisa Dilihat Dimana Tari Saya Juga Malum Terlalu Ini Oh Ini Olahraga Lock Berjalan 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 Hari Ini Berlari Berlari Kemarin Oke Ini Yang Berhari Hari Jadi Laporannya Lumayan Bagus 29 Menit Lengkap Di hp Nya Juga Ada Sebenarnya Langsung Sinkron Ke hp Kemudian Di jam Juga Bisa Dilihat Durasinya Bisa Kelihat Berapa Rata Rata Laju Kemudian Rutenya Lumayan Lengkap Ini Ini Memang Kalau Saya Bandingin Sama Yang Harganya Sama Samsung Ini Lumayan Lumayan Fiturnya Paling Banyak Saya Rasa Itu Aja Amoxing Saya Nanti Mungkin Kalau Udah Pakai Agak Lama Mungkin Saya Buat Juga Review Kalau Untuk Baterenya Lumayan Awet Ini Udah Baru Habis 8% Udah Dipakai Sekitar 14 Jam Dari Terakhir Kali Charging 14 Jam Dan Selalu Dinyalain Karena Baru Belajar Ngeset Ngeset Jadi Tentu Kedak Lebih Sering Nyala Dan Udah Dipawa Olahraga Jadi GPS Aktif Jadi Lumayan Awet Tapi Nanti Akan Kita Lihat Lagi Tahan Berapa Lama Oke Terima Kasih Oh Ya Satu Lagi Ini Sudah Saya Pasangi Tempered Glass Malam Saya Tambah Tempered Glass Sebenarnya Saya Beli Bumper Ada Bumper Tapi Ternyata Hasilnya Melihat Lewat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh